Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaat dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghapal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis Melalui Donasi Bank Sariah Indonesia, BSI Nomornya, catat baik-baik, 76, 7-nya 5 kali 777-7756 Sekali lagi, 76-77-77756 Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822-4739-5624 Sekali lagi, 0822-4739-5624 Berkah selalu? Ma'akalta fa'afnaita Rezki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk Wa malabista fa'ablaita Yang dibelikan kepakaian akan lapuk Wa matasaddaqta fa'abdaita Yang kau sedekahkan Itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok Berkah selalu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak raja membeli katun Katun bersulam bunga di atas dada Saya tidak lagi berpantun Sudah dihabiskan pembawa acara dan pak sekda Itu hanya sekedar melanjutkan tradisi berbalas pantu Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat Panjang umur Rezkinya berkah Yang belum menikah ketemu jodoh Kenapa makin kuat aminnya ini? Yang dililit hutang-hutangnya lepas Lebih kuat lagi Lebih dari 40 orang Lebih dari 400 orang Lebih dari 4000 orang InsyaAllah doa kita dikabulkan Allah SWT Amin ya Rabbal Tema kita malam ini ada 5 Yang pertama silaturahim Yang kedua ikhtiar Yang ketiga doa Yang keempat menjeput berkah Yang kelima menjaga alam tempat kita tinggal Mudah-mudahan kita semuanya diridai Allah SWT Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad din Wassalatu wassalamu ala alqairil hurril muhajjalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhina wa kurrati ayunina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa manda'a bi da'awatihi wa stanna bi sunnatihi Ila yawmi liqai rabbihi wa ba'du Apapun acaranya Menyambut malam satu muarram Menyambut nuzulul quran Menyambut maulid nabi Melepas jamaah haji Halal bi'alal Walimah akikah dan nikah Inti di dalamnya adalah silatu ra'ib Saya selalu melihat Kiai haji mahmud Syarkani al-banjari di youtube Tapi baru bertemu dua kali Sekali di pangkalan bun Sekali di sanga-sanga Maka malam ini tersambunglah silatu rahim insyaAllah Amin Malam ini bertemu dengan Habib Ja'far Ketemu dengan Habib Ahmad Ketemu dengan Habib Ubaidillah Ketemu dengan para alim ulama Bapak bupati diwakili oleh Bapak Sekda Hadir juga bersama kita pimpinan perusahaan-perusahaan Hadir juga bersama kita ketua panitia Hadirin hadirat muslimin muslimat Mu'minin-mu'minat yang belum kawin dan belum sunat Semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbal Alamin Malam ini saya dibawa menyeberang Biasanya kalau Ustadz Somad tausiah Itu mobil langsung ke belakang pentas Supaya tidak terlalu jauh Tapi malam ini membelah laut merah Allahu Akbar Begitu sampai di atas Langsung nampak tulisan besar Sanga-sanga Sanga itu artinya sembilan Sanga-sembilan Sanga-sanga Sembilan-sembilan Ustadz tau dari mana? Ngobrol dengan Pak Haji tadi Ini kota sembilan Walillahil asma'ul husna Jangan bandingkan suara saya dengan kiai Allah punya nama sembilan puluh sembilan Fadu'uhu biha Panggillah Allah dengan asma'ul husna Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Zaljalal Ya Ikram Ya Ahad Ya Somad Ya Sobur Ya Man Qado Amran Inna Ma Yakulul Kalau Tuhan pergi ke Makkah Jangan lupa bawa celana Sudah lama Abdul Somad Tausiyah Baru ini sampai di kota bernama Asma'ul husna Bapak Ibu bangga jadi orang sanga-sanga Saya pun bangga Nanti kalau pulang saya ditanya sama istri, sama kawan, sama santri Ustadz dari mana? Dari kota Asma'ul husna Wow amazing Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Dia bukan sekedar membawa nama Allah Tapi juga dia adalah kota perjuangan Yang mampu tinggal di sanga-sanga ini hanya para pejuang Tanggal 27 Januari 1947 Masih berjuang mengusir Belanda Di sini darah menjadi saksi Tanah menjadi saksi Dimakamkan para suhada Untuk para suhada yang mengusir penjajah Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyakan abudu wa iyakan asta'in Idina suratul mustaqim Suratul ladhina an'am ta'alikim Waril madhu bi'alikim Waladdalin amin Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Para suhada nanti di hadapan Allah SWT Ketika para suhada ini diperintahkan Allah Hai orang yang mati syahid Silakan berikan syafaat Kepada siapa saja yang kau suka Mereka akan memberikan syafaat Kepada istrinya Kepada anaknya Kepada ayahnya Kepada ibunya Dan saat itu mereka memberikan syafaat Kepada orang sekampungnya Orang sanga-sanga Dapat syafaat dari para suhada Yang dulu meninggal di tanah ini Ketika mereka ditanya lagi Hai orang sanga-sanga Yang mati syahid mengusir Belanda Siapa lagi yang mau kamu beri syafaat Istrimu? Sudah Anakmu? Sudah Ayahmu? Sudah Ibumu? Sudah Orang kampungmu? Sudah Mereka ditanya lagi Siapa yang kamu mau beri syafaat? Ada satu yang belum Siapa? Ustaz Soman Bapak ibu setuju kalau saya dapat syafaat? Dari bunyinya seperti tidak setuju Jangan kau katakan mereka mati Mereka tidak mati Bel-ahya Mereka hidup Tapi kamu tak dapat merasakan kehidupan mereka Betul? Apanya yang betul? Jangankan merasakan kehidupan mereka Jangankan merasakan nikmatnya orang mati syahid Jangankan merasakan nikmatnya mereka yang gugur dibunuh Belanda Jangankan merasakan nikmatnya mereka di alam barzah Merasakan apa yang saya rasakan waktu makan di hotel Pak Haji tadi pun Bapak Ibu belum tentu bisa merasakannya Andai ku rasakan, ku ceritakan rasanya Belum tentu dapat mewakili, diwakili oleh kata-kata Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasa Jadi masalah rasa ini adalah masalah pemberian dari Allah SWT Orang yang mati syahid memiliki tiga kelebihan Yang pertama tidak merasakan sakaratul maut Yang kedua tidak merasakan azab kubur Yang ketiga tidak merasakan hisap langsung masuk ke dalam surga Mau mati syahid? Belanda sudah pulang Mereka dulu tidak takut mati Ketika mereka membaca ayat Quran Bahwa orang yang mati syahid Matinya seperti cubitan lembut di atas kulit Mereka yang mati syahid Tidak ditanya malaikat Langsung ada beberapa orang Yang tidak kena azab kubur Di antaranya orang mati syahid Yang lagi Pak Ustad Orang yang takut istri Itu pun tidak kena azab kubur Orang yang terlalu takut dengan istrinya Pas mau diazab kubur Kata malaikat Yang ini tidak usah kita azab Karena sudah terlalu azab di dunia Nampaknya banyak yang senang ini Ibu siap mengazab mereka? Siap Tapi Ibu yang dimuliakan Allah SWT Jadi kalau berceramah di sanga-sanga Itu sama dengan mengajar itik berenang Orang sanga-sanga ini orang yang taat beragama Nama kampungnya saja diambil dari Asma'ul Husna Orang sanga-sanga orang yang takut kepada Allah Nenek moyangnya para pejuang Salah satu yang menyebabkan negeri ini merdeka Dari para penjajah Allahu Akbar Jadi untuk apa Ustadz Somad hadir malam ini? Menghilangkan melepas kerinduan warga masyarakat sanga-sanga Yang sudah lama menonton Ustadz Somad di Youtube Mereka mau melihat langsung Mana orang yang selama ini menghabiskan paket giga saya Malam ini baru mereka lihat langsung Oh ini orangnya ternyata ganteng juga orangnya Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT Semua yang hadir malam ini Rezkinya berlimpah, umurnya bertambah Enak aja Ustadz Somad katanya Rezki bisa berlimpah, umur bertambah Mana ada dalilnya Semua sudah ditulis di lawa ilmahfuz Umur tidak mungkin bertambah Rezki tidak mungkin berlimpah Yang sudah ditetapkan Allah tidak berubah Siapa yang mau murah lapang rezekinya Siapa yang mau panjang umurnya Murah rezekinya Maka hendaklah dia rajin-rajin Menyambung tali silatu rahim Itu bukan saya yang ngomong Yang ngomong itu Nabi Muhammad Nabi dapat wahyu dari Jibril Jibril membawanya dari Allah Tidak mungkin berdusta, berbohong Bapak ibu yang percaya Umurnya bertambah Rezkinya berlimpah Yang tidak percaya Besok pagi mati Nggak boleh gitu Ustadz Somad Mudah-mudahan semuanya panjang umur Berkah hidupnya insya Allah Salatullah Alataha Rasulullah Salatullah Salamullah Alayasin Abibillah Tawassalna Wa bilhadi Rasulullah Wa kulli mujahidin lillah Bi ahlil badari Ya Allah Kita berdoa kepada Allah Tapi yang kita sebut orang yang mati syahid Minta sama Allah Tapi menyebut syuhada Mo'an sama Allah Dengan menyebut Bi ahlil badari Ya Allah Wa kulli mujahidin lillah Bi ahlil badari Ya Allah Itulah makna Bertawassul dengan orang yang mati syahid Ya Allah Kami bertawassul kepadamu Berkat saudara-saudara kami Nenek moyang dari sanga-sanga Yang mati syahid Yang mati syahid Kena engkau Kabulkanlah segala permohonan kami Ya Allah Ya ayuhalladzina amanu Taqullah Wabtahu ilaihi Lwazilah Bertawassullah kamu kepada Allah Di antara bertawassul Bertawassul dengan amal soleh Bertawassul dengan orang yang mati syahid Mudah-mudahan Bersama kita di sanga-sanga Bersama pula di surga jannatul firdaus Ma'an nabiyin Bersama nabi-nabi Wasiddiqin Bersama orang yang benar Wasyuhada Bersama orang yang mati syahid Wassalihin Bersama orang yang soleh Bukan somat Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Solatnya banyak Kuasanya banyak Zikirnya banyak Khatam Qurannya banyak Tapi kalau dia memutus tali syilaturahim La yadukulul jannah Tidak masuk surga Qatiun rahim Orang yang memutus tali syilaturahim Tidak akan mencium bau surga Makanya malam ini InsyaAllah Semua yang hadir ini Tersambung tali syilaturahimnya InsyaAllah Amin Jadi kalau ada tetangga, kawan, sahabat Yang selama ini gak cakapan, gak teguran, gak ngomong Nanti selesai acara Langsung salaman Mohon maaf Gak sengaja Iya aku pun juga gak sengaja Mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita Dosa kepada Allah Bisa dengan solat sunat taubat Usolli sunatat taubat Dosa kepada Allah Bisa dengan istighfar Dosa kepada Allah Bisa dengan haji dan umrah Menangis di pintu beytullah Tapi dosa kepada tetangga Nangis di pintu ka'bah Ya Allah Aku ngintip tetangga aku Apakah bisa diampuni? Tidak bisa guys Minta ampunnya musti kepada orangnya Orang yang menggeser tiang panjang Batas tanah Sudah ditetapkan BPN Badan Pertanahan Nasional Malam-malam jam 1 gelap Tidak ada yang melihat Dia geser Dia akan dituntut di hadapan Allah Dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat Curang masalah kambing Di akhirat mikul kambing Curang masalah lembu Di akhirat mikul lembu Curang masalah tanah Di akhirat bawa tanah Nanti di akhirat ada orang yang mikul rantang Ini curang belum mengembalikan rantang tetangganya Curang memikul rice cooker Ini ada yang paling parah Curang membawa tali jemuran Mudah-mudahan semua kita lepas dari itu semua InsyaAllah Amin ya Rabbal Astagfirullah Astagfirullah Rabbah al-baraya Astagfirullah Min al-kha-taya Rabbah al-kha-taya Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ng al-kha-taya Ya Rasulullah Al-Qur'alami Ya oh haylal jodhi wal karami Ya oh haylal jodhi wal karami Dosa kepada Allah ketika selesai majlis ilmu ini Majlis zikir ini Majlis tablik akbar ini Maka ketika itu malaikat mengatakan Kuamu berdirilah kamu Magfuran lakum Semua dosa-dosa kamu diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala Semua dosa insya Allah lepas Semua dosa insya Allah tanggal Semua dosa terampuni insya Allah Amin Tapi hutang tidak Jangan pulang dari sini nanti besok ditagih sama tetangganya Kapan bayar hutang? Tuh dah lunas tadi malam Gak ada ustad ngomong begitu Mudah-mudahan dosa kita diampunkan Allah Dari yang sebesar-besarnya sampai sekecil-kecilnya Ada pun dengan tetangga Suami dengan istri Istri dengan suami Dengan mertua Dengan tetangga kawan jiran sahabat Semuanya kita munti minta izin Minta maaf Kamu sudah minta maaf? Saya minta maafnya nanti idul fitri pak ustad Memang yakin malekal maut datang setelah syaban? Malekal maut kalau datang tidak lihat akte kelahiran Orang kaya Mati Orang miskin? Lebih cepat Pejabat-pejabat Mati Mati Gubernur? Mati Bupati? Mati Pak Sekdan jangan sebut Ada orangnya Sudara keng dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak pernah takut mati Karena pasangan hidup adalah mati Berani hidup berarti berani mati Takut mati berarti jangan hidup Takut hidup berarti Cerdas orang sanga-sanga ini Luar biasa Kenapa orang sanga-sanga ini cerdas? Karena makanannya bergizi dan berkualitas Ustadz kok tahu? Saya kan habis makan di sanga-sanga Luar biasa ikannya segar baru mati satu kali Disempat saya ikan mati lima kali Dari laut ke sampan satu kali Dari sampan ke pasar dua kali Dari pasar ke kulkas tiga kali Dari kulkas ke kuali empat kali Dimasakkan dua hari lima kali Tapi disini segar bugar Tidak ada yang ngantuk Tidak ada yang tertidur Kalau sedang pengajian ada yang tertidur Ada dua kemungkinan Yang pertama digoda setan Yang kedua cacingan Tapi disini Alhamdulillah Semuanya tidak ada digoda setan Karena ini generasi anak cucu pejuang visabilillah Alhamdulillahirabbil Alamin Saya tanya dengan Pak Sekda Sanga-sanga ini ibu kota kabupaten Pak Enggak Ustadz Soman Ini kecamatan Kenapa Ustadz tanya kabupaten Ramai melimpah ruah Ini kalau di tempat lain level kabupaten ini seramai ini Allahu akbar Ini lapangan apa ini Lapangan bola Saya tahu yang gawangnya ada Lapangan bola penuh Tapi kalau ini dishooting pakai kamera dari atas Gelap gak kelihatan Bagaimana sepedron ini naik ke atas kelihatan Hidupkan senternya Hidupkan senternya Hidupkan senternya Menyala Drone Siap Naik ke atas Patuh dronnya sama saya Naik ke atas Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Habibi Sallallahu Alaihi Wasallam Salawatullah Alaihi Wasallam Cukup Jangan lama-lama Nanti ketiak basah Jangan lama-lama Nanti baterai handphone lowbed Habis Lapangan sepak bola Sanga-sanga Penuh dengan bintang gemintang Malam 12 bulan mu'aram 1445 Malam ini sanga-sanga Tidak berbintang Kenapa? Semua bintang sedang turun ke bumi Sanga-sanga Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Jangan lupa langsung di-upload di TikTok Ini namanya ikhtiar Apa namanya? Ikhtiar Ini yang kedua Ikhtiar Ada usaha Bagaimana membangkitkan dakwah Buat tablik akbar Bagaimana membangkitkan semangat Kumpulkan semua orang Bapak Sekda Men-support Pemerintah Memberikan support Perusahaan-perusahaan Membangkitkan semangat Panitianya Anak muda Para abaib dan ulama Ramai berdatangan Ini adalah ikhtiar Semoga ikhtiar kita ini diridai Allah SWT Jadi kalau ada orang yang lesu Letoi Loyo Lunglay Lemas Bawaannya mau mati aja Maka dibangkitkan dengan tausiyah Khori kita langsung dari Banjarmasin Suaranya menggelegar Saya rasanya kekurangan surat ad-duha tadi Allahu Akbar Wa-duha Masya Allah Saya di kampung Wa-duha Walal akhiratu Khairul lakaminal Ula Walal akhiratu Di sini Walal akhiratu Khairul lakaminal Ula Rupanya beliau membaca Pakai kiraat wars Sedangkan kami Membaca kiraat hafs Beliau Membaca pakai kiraat wars Tapi bagi yang belum belajar Jangan besok coba-coba Sholat maghrib pakai kiraat wars Wa'iril ma'udubi alayhim Walallallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Wa'adduha Walayli iza sajah Walal akhiratu khairul lakaminalula Selesai ditanya Kamu pernah belajar kiraat Enggak Tahu dari mana Saya punya guru Siapa nama gurunya Kiai Youtube Nah Beliau Belajar kiraat Karena beliau adalah Seorang kari Seorang hafiz Mudah-mudahan Anak-anak kita Semuanya penghapal Quran Ini membangkitkan Semangat Ini membangkitkan Supaya apa Ibu bapak menunjuk Lihat itu kori kita Lihat itu ustaz kita Malam ini adalah Ikhtiar kita Membangkitkan Semangat kita Yang selama ini Down Yang selama ini Lemah Dilemahkan oleh setan Malam ini Bangkit semangatnya Insya Allah Takbir Kenapa ustaz somat Malam ini berapi-api Padahal ini Tau siah yang ketiga Ini beb Tau siah yang pertama Tadi subuh Di balik papan Lanjut Tau siah siang Di pasir utara Penajam Tau siah malam Di sanga-sanga Ini ibarat Baterai Udah lowbed Udah nih Saya pikir nanti Malam Saya mau Tau siah yang selu-selu aja Marilah kita Bersulatur Rahim Kita dekatkan diri Pada Allah Mudah-mudahan Allah mengampuni Dosa kita Rupanya Sampai kemari Semangatnya Luar biasa Kenapa? Karena jumpa dengan orang Jumpa dengan Khori Jumpa dengan Habib Jumpa dengan Ulama Membangkitkan semangat Maka sering-sering Bersilatu Ini orang sekarang Tidak ada ikhtiar Mau selatur Rahim Di rumah sendirian Temannya cuma tiga Laptop Handphone Komputer Tiga-tiganya Tidak ada yang punya ruh Makhluk Tidak ber ruh Sedangkan manusia ini Ada ruhnya Tatapan matanya Suaranya Maka kita Kalau menyambung Selatur Rahim Ada getaran-getarannya Betul Pak? Betul kata Ustadz Betul kata Ustadz Saya kalau melihat Istri tetangga Saya bergetar Pak Ustadz Itu getaran setan Berjumpa dengan Ulama Bangkit semangat Apa yang Ustadz minum? Teh manis Apa yang Ustadz makan? Nasi Kenapa Ustadz semangat? Ketemu dengan Khori Ketemu dengan Kiai Ketemu dengan Ustadz Ketemu dengan Habib Datang pengajian Jumpa dengan Jamaah Itu adalah Ikhtiar Membangkitkan semangat Sehat Wal afiat Insya Allah Amin Semoga yang sakit-sakit Diangkat penyakitnya Insya Allah Amin Semoga yang selama ini Kehilangan semangat Penyak penyakit 6L Lemak Letih Lesu Letoi Loyo Lunglay Mati aja guys Tapi Ibu yang dimuliakan Allah SWT Ikhtiar itu apa Pak Ustadz? Ikhtiar itu Usaha Rezeki datang dari siapa? Dari Allah Kalau kita tidak usaha Ada rezeki? Ada rezeki? Coba diam aja Pasti rezeki akan datang sendiri Kata siapa? Gak tahu Maka buah yang sudah matang Dijolok dengan bambu galah Maka Allah lebih suka Kepada kita yang berikhtiar Yang berusaha Apalagi sanga-sanga Buminya subur Subur luar biasa Dari mana Ustadz tahu Bumi sanga-sanga ini subur Lihat lapangan Seba bola menghijau Bunga-bunga Bisa naik Sampai ke atas pentas Allahu Akbar Lautannya Ikannya banyak Di dalam buminya Ada batu bara Ada minyak Kenapa tanah ini Dikuasai Belanda? Karena ada Minyak Bumi Yang sekarang Alhamdulillah Sudah pindah ke Pertamina Mudah-mudahan Lebih makmurlah negeri kita Baldatun Tayibatun Warabbun Kalau kita syukuri Nikmat ini Allah akan menambah Melipat gandakannya La insya kartum La insya kartum La azidannakum Kalau kamu bersyukur Kutambah nikmatmu Bersyukur nikmat anak Bertambah anak Bersyukur nikmat rumah Bertambah rumah Bersyukur nikmat istri Enggak ada saya ngomong begitu Bapak jangan buat-buat pak Saya takut juga sama ibu-ibu ini Istri saya kan nonton juga di rumah Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi mesti ada ikhtiar dan usaha Bagaimana usaha supaya anak kita rajin sholat Maka kita bawa dia ke surau langgar mushalah Ngaji di MDA Taman SD Masukkan ke pondok pesantren SMP 3 tahun SMA 3 tahun Setelah tamat 6 tahun Silahkan dia jauh belajar kemanapun Insya Allah Dia akan kembali ke sanga-sanga Mengajarkan agama Islam Dia bisa jadi apapun Dia jadi PNS Jadi jadi polisi Jadi TNI Polri Dia tetaplah seorang santri Yang mengajarkan agama Mencerahkan umat Tidak memusuhi Orang yang berbeda dengannya Wala'ana abidu ma'abattum Wala'antum abidu na'ma'abud Lakum dinukum Tapi tentu profesinya tidak bisa sama semua Betul pak? Betul bu? Apanya yang betul? Main bola Gimana main bola Kalau main bola Sebelas orang Keeper semua Jaga tiang gawang semua Siapa yang jadi back kanan kiri Siapa yang jadi striker Menyerang kesana Ada yang jadi penyerang Untuk gol Tapi ada yang menjaga tiang gawang Dan yang menjaga tiang gawang Gak pernah marah sama penyerang Gak pernah Keeper yang ada di tiang gawang Marah sama penyerang Hei penyerang Kamu gak bertanggung jawab Mari bantu saya jaga tiang gawang Dan penyerang juga Tidak pernah marah sama keeper Hei keeper Kamu dari tadi gak mau lari ke tengah lapangan Ngapain cuma nongkrong disana Masing-masing sudah ada tugas Dan tanggung jawabnya Di rumah Ibu bertanggung jawab Mendidik anak-anak Bapak Mencari nafkah Tapi pak ustad Di rumah saya beda pak ustad Saya yang nyari nafkah pak ustad Bapak Bapak cuma main catur Sama main gaplik tiap hari pak ustad Mudah-mudahan bapak Yang belum bekerja Dibukakan Allah Pintu hidayah Pintu rezekinya Insya Allah Ya Allah Suami-suami Yang istrinya datang malam ini Ini pastilah suami-suami Yang soleh-soleh semua Insya Allah Kalau tidak soleh suaminya Tidak mungkin diizinkannya Datang ke pengajian malam ini Betul? Misalnya ibu minta izin sama suami Mas Yang A'a Beb Aku mau pergi pengajian Kemana? Tanah lapang sanga-sanga Siapa yang tau siyah? Ustaz somat Silahkan Kamu gak ikut? Aku mau main gaplik sebetulnya Ya Allah Bukakan pintu hidayahnya Ya Allah Suami-suami yang belum solat Supaya segera solat Ya Allah Jangan sampai ibu-ibu yang solehah ini Tidur sama babi yutan Ketawa di dalam babi yutan Istri-istri yang belum solat Yang belum berijab Yang belum tahan suami Yang belum takut sama Allah Mudah-mudahan menjadi istri yang soli Hah ya Allah Supaya bapak-bapak ini tidak tidur Sama nyiblorong sundil bolong Suster ngesot Mak lampir Kenapa hantu itu lebih banyak perempuan ya? Suster ngesot Perempuan Mak lampir Perempuan Nyiblorong Perempuan Sundilbolong Perempuan Ada hantu yang laki-laki? Ada Genderowo Bapak ibu yang dimuliakan Jangan diingat nanti pengajian pulang Ditanya Siapa yang cerama? Ustaz Soman Apa isinya? Hantu lebih banyak perempuan daripada laki-laki Nanti saya dikecam Disomasi sama komunitas pembela hantu Saudara keng dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ada usaha dan ikhtiar Setelah usaha dan ikhtiar Jangan sombong karena usahamu Maka yang keempat adalah doa Doa Ini sekarang banyak orang gak berdoa lagi Selesai salat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Nggak ada baca doa lagi Saya berapa kali minta doakan sama Kiai Kiai Mahmud Sarkami Al Banjari Kiai Ahlul Quran Kiai Ahlullah Kiai hafal Quran Kiai di majlis satu hari banyak katam Quran Doakan saya Doakan anak saya Doakan keluarga saya Kiai pun juga mengatakan begitu Ustaz Soman Doakan kami semuanya Kita ini kalau tidak yakin dengan doa kita Kita minta doakan orang lain Pertama Berdoa untuk diri kita Kedua Mendoakan orang lain Ketiga Minta didoakan Boleh saya minta doa sama ibu? Boleh saya minta doa sama bapak? Doakan Ustaz Soman mati husnul khotimah Semangat sekali mereka Ada gunanya sholat kita Kalau kita mati su'ul khotimah? Nggak ada Makanya kita semua minta Allahum makhtim lanabi husnil Jadikanlah kalimat terakhir Yang keluar dari mulut kami Saat ajal menjemput kami Saat malaikat maut mencabut nyawa kami Yang terakhir keluar dari mulut kami La ilaha Orang yang setiap subuh bersikir Afdolul zikri fa'alam anahu La ilaha illallah 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 Itu yang dia dengar Itu yang dia pikirkan Itu yang dia renungkan Itu yang masuk ke otaknya Itu yang ada di tangkai jantungnya Itulah yang akan keluar dari lisannya Saat dia mati La ilaha illallah Jangan heran Kalau ada orang mati Yang keluar dari mulutnya Bukan la ilaha illallah Apa kalimatnya Waktu dia mati? Copon Apa yang dia mati? Bangsa Suka cacimaki Sumpah serapah Betul Pak Ustaz Itu tetangga saya Waktu mati Apa yang keluar dari mulutnya? Kebun binatang Na'uzubillah Mudah-mudahan kita semua Saat mati Kalimat yang keluar La ilaha Doa Ini yang ketiga Doa Jangan sampai tidak berdoa Anak saya Sudah saya sekolahkan Ke pesantren Ustaz Tapi kenyataannya Dia gak solat Ada yang kurang Doa Doa Sila'ul mu'min Doa Senjatanya orang beriman Tapi saya udah doa sering Doa mu belum tajam Doa di tengah malam Khusuk Didahului dengan Solat Sunat Hajat Dua rakaan Usolli Sunat Alhajat Raka'ataini Lillahi ta'ala Hajatnya perlu disebutkan Pak Ustaz Kalau sendirian di rumah Sebutkan Tapi kalau di masjid Banyak orang Jangan Usolli Sunat Alhajat Dekatkan jodoh Ya Allah Akutnya dengar sebelah Emang belum kawin Jomblo ya Naka Solat Sunat Alhajat Usolli Sunat Alhajat Raka'ataini Lillahi ta'ala Orang yang paling dekat dengan Allah Ketika dia sedang bersujud Berbanyaklah doa waktu sujud Kalau doanya pakai bahasa Indonesia Pakai bahasa Jawa Pakai bahasa Banjar Pakai bahasa Melayu Pakai bahasa Batak Maka jangan dilafazkan di mulut Solatnya batal Ucapkan dalam hati Selamatkan anakku dari narkoba Selamatkan anakku dari LGBT Selamatkan anakku dari game online Selamatkan anakku dari judi online Selamatkan anakku dari lem kambing Selamatkan keluarga ku Sakinah mawaddah Setelah itu salam Minta lagi sama Allah Sebelum minta sama Allah Semua hajat tertunaikan Kalau didahulukan dengan membaca Untuk hajat yang baik-baik Al-Fatihah Apa kata Nabi SAW Surat Al-Fatihah itu mencukupkan Maka cukup dengan membaca surat Al-Fatihah Sebelum berdoa Atau setelah berdoa Atau di tengah doa Subhani rabbika rabbil azati amma yasifun Wassalamun alal mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Itu semua insyaAllah Mengkabulkan segala doa-doa kita kepada Allah InsyaAllah Amin Ya Rasulullah Kenapa doa saya tidak dikabulkan Allah Mata'amuhu aram Makanannya aram Masrabuhu aram Minumannya aram Oh kalau gitu gak usah dibelikan makanan Gak usah dibelikan minuman Belikan kepakaian Belikan ban mobil Belikan sepatu dan sendal Malbasuhu aram Pakainnya aram Kalau gitu gak usah dimakan Kasihkan ke anak ke istri Waghudhiya bil aram Anak dikasih makan aram Istri dikasih makan aram Anna yustajabullah Apakah mungkin doanya dikabulkan Allah Istri yang soliha-soliha Anak yang baik-baik Yang hijau tak berdosa Rusak gara-gara bapaknya ngasih makan Harap Bapak pulang bawa uang satu koper Dia kasih ke istrinya Apa kata istrinya Apakah ini uang halal Wahai besti Jangan kasih kami makan haram Lebih baik kami makan satu hari Halal Daripada kau bawa uang satu koper Begitulah yang selalu diceritakan Dalam sinetron Tapi di sanga-sanga Istri-istri soliha Tidak mau menerima yang haram Betul ibu? Dari bunyinya gak yakin Saudara ku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Atib mata amat Jaga makananmu Takun mustajabat da'wah Doamu akan dikabulkan Allah Tidak ada doa yang tidak terkabul Kenapa doa kita tidak dikabulkan Allah? Karena makan haram Bagaimana cara menghalalkannya? Beralihlah kebang syariah Beralihlah dari riba Jangan sampai tipu-tipu dusta bohong-bohong Tapi ada lagi yang menyebabkan doa tidak kabul Apa dia? Latak murunna bil ma'ruf Ajak orang buat baik Ajak orang sholat Ajak orang tutup aurat Ajak menutup rambut Ajak jangan sampai campur aduk Laki-laki dan perempuan Yang paling menjaga Antara sob laki-laki dan perempuan Paling jauh jaraknya Selama ustaz somat tau siap Di sanga-sanga Dari mana ustaz tau itu Jalan aspal di tengah sepak bola Di tempat lain Paling cuma pakai tirai masjid Jarak laki-laki dan perempuan Di depan sob laki-laki Di belakang sob perempuan Sob perempuan di depan anak gadis Sob belakang anak lajang Wainil ma'dubi alayhim walabbalin Amin Nyatu sobnya Tapi di sanga-sanga Perempuan semua Tidak ada laki-laki Ada beberapa Mereka ini ngawal Yang disini Laki-laki semua Kenapa mesti dipisah Karena ini majlis ta'lim Majlis yang dihadiri malaikat Majlis solawat Majlis burdah Majlis simtud durar Majlis habsi Majlis dibai Majlis barzanji Nabi tidak miridai Malaikat rahmat tidak turun Kalau campur aduk Laki-laki dan perempuan Jelas Nanti anaknya nanya Pulang ke rumah Kenapa tadi dipisah Laki-laki dengan perempuan Papa kamu gatal Bukan itu jawabannya Jawabannya Supaya majlis kita ini Barakah semuanya Insya Allah Amin Mawla ya salli Wasallim Dائman Abada Ala Abi Bika Khair Al-Khalqi Kul Lihimi Muhammadun Sayyidul Al-Khari 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 Selamat menikmati 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 Allahuakbar Allahuakbar Masalah Selamat menikmati 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 satu ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk mahar. Nanti kalau kainnya dipakai istrimu, kau pakai apa? Akhirnya dia malu, terdiam dan dia pulang saat dia akan pulang dipanggil oleh Rasulullah. Come here. Sini sebentar. Hal ma'aka minal Quran? Kamu ada hafal Quran? Dia juga tidak hafal Quran. Tapi beberapa surat dia hafal. Dia bilang suratu kada wa suratu kada wa suratu kada. Saya hafal surat ini, surat ini, surat ini. Langsung dinikahkan Nabi disitu. Apa kata Nabi? Zawajitu kaha bima ma'aka minal Quran? Kunikahkan engkau dengan dia. Dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Itulah yang paling berkah. Mudah-mudahan ibu siap menerima menantu dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Ya bu ya? Sudah ku iklankan? Sudah ku tawarkan? Tidak laku juga? Aku sudah angkat tangan saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Untuk apa ibu punya menantu? Kaya. Rumahnya besar. Mobilnya mewah. Semuanya kredit. Untuk apa ibu punya menantu? Ganteng. Putih. Bersih. Mewah. Tapi homo. Ketahuan setelah sebulan pernikahan. Rupanya di dalam chatnya. Chatnya kepada sesama lelaki. Melambai rupanya. Na'uzbillah. Untuk apa punya suami? Ganteng. Kaya. Punya uang banyak. Tapi ternyata tidak sholat. Walaupun hidup. Kalau tak sembah yang apa gunanya. Itu kalau gak hafal syair. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Silatura'im. Sudah. Ikhtiar. Sudah. Doa. Sudah. Pesan Pak Bupati yang dibacakan Pak Sekda. Menjaga alam. Sangat-sangat. Yang cantik dan indah. Siapa yang memotong sebatang pohon kayu di sanga-sangat. Disungkurkan Allah kepalanya ke dalam api neraka. Di sanga-sangat tidak ada pohon kayu yang ditebang. Kenapa? Itu ada pohon kayu yang besar. Tidak ada yang ditebang. Siapa yang menebang sebatang pohon kayu. Tidak ada tujuannya. Merusak alam semesta. Disungkurkan kepalanya. Orang menyangka buat dosa itu ketika pacaran. Buat dosa ketika berzina. Buat dosa ketika minum khamar. Buat dosa ketika pakai sabu-sabu. Ternyata memotong pohon kayu. Merusak alam juga adalah dosa. Kenapa? Kalau kayu ditebang. Hutan tidak ada. Banjir bandang. Alam dirusak. Bumi tidak lagi tenang. Zuhar al-fasadu fil barri wal ba'ri. Sudah nyata kerusakan. Di atas daratan. Di dalam lautan. Bima kasabat sa'idid nas. Akibat tangan-tangan jahat manusia. Mudah-mudahan manusia ini sadar. Sehingga tidak lagi merusak alam semesta. Insya Allah. Amin. Dulu di kampung saya di Sumatera. Beberapa tahun asap. Waktu itu di Kalimantan ada asap. Saya sangka cuma di Sumatera aja. Saya bolak-balik diajak. Ustaz. Ustaz Samad kami undang. Jadi imam dan khotib. Sholat istisqoh. Sholat minta hujan. Sekalipun saya gak pernah mau datang. Sekalipun saya gak pernah jadi imam. Sekalipun saya gak pernah jadi khotib. Sholat istisqoh. Banyak yang nanya. Kenapa Ustaz gak mau. Saya gak mau. Karena yang ngotong hutan. Bakar hutan. Ikut sholat sama saya. Saya berdoa. Turunkan hujan. Ya Allah. Kata malaikat. Ngapain turun orang yang bakar ada disitu. Kalau hujannya turun. Dikatakan doa jamaah yang makbul. Kalau hujannya gak turun. Dibilang doa Ustaz Sohman. Gak diterima Allah. Betul gak Bapak Ibu? Betul. Kata saudara saya dari sangga-sangga. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Kalau kamu sudah mau mati. Sudah mau mati. Judul lagunya. Setengah napasku pergi. Di tanganmu ada bibit korma. Sudah di ruang ICU. Di tanganmu ada bibit tanaman. Ini ajaran Islam sunnah. Sudah mau mati. Untuk apa lagi nanam tanaman. Kita tidak menanam kelapa untuk kita. Kita tanam hari ini. Kelapanya berbuah. Buahnya dimakan anak cucu kita. Mengalir untuk kita semua. Itulah namanya amal jariah. Berapa orang yang bernaung di bawah pohon itu. Maka semua yang bernaung itu pahalanya. Mengalir kepada orang yang pernah menanam pohon kayu. Maka saya menanam pohon kayu. Di dekat rumah. Di dekat kelas. Di pondok. Saya tanam lengkeng. Saya tanam mangga. Saya tanam jambu. Dimakan oleh santri. Dimakan oleh tamu. Mengalir pahalanya. Itulah yang menjadi amal jariah sampai kita mati menghadap Allah. Semua yang kita tinggalkan ini putus. Tidak ada yang mengalir. Rob mobil besar tinggal. Rumah besar tinggal. Bini besar. Bini besar. Apa yang dibawa. Kalau gak percaya. Kita tanya. Ibu boleh saya nanya. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Jawab jujur. Mereka menunggu. Mereka menunggu iddah. Mana janji dulu yang berkata. Buah hati belayan jiwa siang dan malam terbayang-bayang. Makan tak kenyang tidur tak lelap. Hanya tinggal kenangan semata beb. Mana yang dulu menangis di tepi liang lahat. Apa? Ustadz nanya. Ibu nangis kenapa? Waris hanya dikit. Ustadz somat ini kalau cerita selalu mendiskreditkan perempuan. Seolah-olah perempuan ini mata duitan. Seolah perempuan ini tidak setia. Oke. Kalau gitu kita balik ceritanya. Sekarang perempuan yang ninggal. Kalian dapat harta warisan. Walakub nisfu ma tauraka azwajukum. Kamu mendapat setengah harta istrimu. Gelangmu. Rantaimu. Surat tanahmu. STNKB PKB-mu. Mereka dapat setengah beb. Nampaknya satu kosong. Kalau ada anak. Walakub rubu'u. Kalian dapat seperempat. Dibantu lagi oleh kompilasi hukum Islam Indonesia. Hartanya dibagi dua. Sejak nikah sampai meninggal. Apa nama hartanya? Gono gini. Apa artinya? Kau begono? Aku begini. Akhirnya mereka menangis karena kehilangan kamu. Bu. Menangis sebelah kanan. Sebelah kiri melihat. Mana yang mau dipinang bulan depan. Ini Ustadz Somad jangan diundang lagi ke sanga-sanga. Ini Ustadz Provokator. Ini merusak kemesraan kita besti. Tujuan saya bukan itu. Saya tidak mau Bapak Ibu besok pagi kelai. Bapak minta kopi. Mana kopi saya ma? Buat aja sendiri. Matamu tajam melihat cincinku rupanya. Udah dibukakan Ustadz Somad tadi malam. Bukan itu maksud saya. Kita tetap berkasih sayang. Tujuan kita supaya kita ingat mati. Dan kalau mati semuanya tinggal. Yang mengalir hanyalah So. Sodako. Solawat katanya. Solawat mengalir. Solat mengalir. Tapi kita cerita tentang sodako. Menanam pohon kayu. Di pinggir jalan. Berbuah berputih. Berbunga arum semerba. Orang senang. Bernaung saat hujan turun. Menjadi amal jariah buat kita semua. Insya Allah. Amin. Yang terakhir sekali adalah. Bahwa kita ini semua bersaudara. Jaga persatuan. Jaga ukhwah islamiah. Ini kabarnya ada orang Jawa. Betul. Pripun kapari api. Kabarnya ada orang bugis. Betul. Agak kareba. Madeceng. Kabarnya ada. Udah yang tau cuman itu aja. Mau suku apa kita? Kita diikat oleh dua ikatan. Tapi dia gak seagama dengan kita. Dia bukan islam. Dia tidak solat. Dia tidak ke masjid. Dia tetap saudara kita. Satu bangsa. Satu tanah air. Negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila. UUD 45. Mardeka. Tapi dia Muhammadiyah. Tapi dia NU. Tapi dia PERTI. Tapi dia Persis. Ormasnya berbeda. Kita diikat dengan satu ikatan. La ilaha illallah mu'ammadur. Rasulullah takbir. Ini rasanya saya tau siang udah lama sekali nih. Saya dari tadi gak ngeliat jam. Tapi rasa-rasanya kaki saya udah kesemutan. Rupanya saya sudah ceramah. Satu jam lima belas menit. Sudah melanggar kode etik. Dimana-mana enam puluh menit. Di sanga-sanga. Satu jam lima belas menit. Dan jamaahnya diam. Tidak ngasih tau. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diridai Allah. Rezki kita berlimpah di sanga-sanga sehingga bisa bangun masjid sebelum mati mendirikan pendok pesantren. Anak yatim. Fakir miskin. Dua fa ara'ayta alladzi yukadzibu. Fadhalikal ladzi yado'al. Wala ya'uddu ala ta'amil. Bantu anak yatim. Lima puluh rumah ke depan. Empat puluh rumah ke depan. Empat puluh rumah ke belakang. Empat puluh rumah ke kanan. Empat puluh rumah ke kiri. Jangan sampai ada yang tidak sekolah. Jangan sampai ada diusir dari kelas karena belum bayar uang sekolah. Jangan sampai ada anak yatim yang sobek pakaiannya. Jangan sampai ada. Ini mesti kita selamatkan. Bapak siap menyelamatkan janda-janda? Padahal maktanya mancing aja tadi ibu. Mereka serius pula. Maksudnya janda-janda tua yang tidak bisa bekerja sematang kara suaminya ninggal. Anaknya enggak ada. Kita belikan makanan. Ada panti asuhan di sanga-sanga? Kalau belum ada buat panti asuhan. Kalau sudah ada. Besok pagi bawa nasi bungkus. Bawa nasi kotak. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Berapa anak panti? Ada seratus orang. Saya mau ngajak mereka makan siang. Semuanya? Enggak. Tiga orang aja. Kebetulan kita cuma sanggup beli tiga bungkus. Ibu tiga bungkus. Adik tiga bungkus. Kakak tiga bungkus. Bapak tiga bungkus. Abang tiga bungkus. Maka insya Allah bersama-sama. Kerja. Kerja bersama-sama. Maka ringanlah beban umat ini insya Allah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan sanga-sanga dari malapetaka bencana dan musibah. Pemimpin kita adil dan amanah. Tahun-tahun politik tidak membuat kita berpecah belah. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak kita soleh dan solehah. Kita istiqamah hingga kejannah. Bersama Rasulullah s.a.w. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'at dimana pun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghapal Quran, Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomornya catat baik-baik, 76, 7-nya 5 kali. 7-7, 7-7, 7-6, 5-6. Sekali lagi, 7-6, 7-7, 7-7, 7-7, 6-5-6. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini, 0822-47-39-56-24. Sekali lagi, 0822-47-39-56-24. Berkah selalu, Ma'akalta fa'afnaita, rezeki, uang, gaji, pendapatan, yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'abdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi, menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.